Adalah pipa pindah yang sangat sederhana. Untuk membuat ini, Anda akan membutuhkan gelas transuara dan sedotan yang dapat ditekuk. Dengan gunting, buatlah lubang di dasar gelas. Kemudian, ambil sedotan yang bisa ditekuk dan perbaiki ujung sedotan yang panjang di gelas. Sedotan harus diperbaiki dengan erat. Jangan sampai ada kebocoran antara sedotan dan gelas. Anda juga dapat memberi sedikit lem untuk mengeratkan sedotan. Sekarang, isilah air ke dalam gelas. Awalnya tidak akan mendapatkan tuhan. Tetap tambahkan airnya. Masih tidak ada yang terjadi. Setelah air melewati atau sampai pada lekukan pada sedotan, aliran air yang cepat akan menuruni sedotan. Pipa pindah ini sangatlah sederhana. Menikmatilah air ini dengan menambah warna. Isi air berwarna ke dalam gelas. Tidak akan terjadi apa-apa sampai tingkat air naik sampai pada lekukan sedotan. Maka aliran air yang cepat akan mengalir menuruni sedotan. Ini adalah alat yang luar biasa. Anda hanya membutuhkan gelas, sedotan lekuk, dan air. Jadi, nikmatilah. Terima kasih telah menonton!